Intro Para pemirsa Reform21, selamat berjumpa kembali di acara In Conversation With Anda bersama dengan saya, Leonie Setiap orang percaya, pasti hidup bergumul dengan dosa Begitu banyak dosa yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan, termasuk dosa iri hati Dalam episode kali ini, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang hal iri hati Dan kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Pendeta Yadi Sampurna V Pendeta Yadi meraih gelar Master of Theology dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Internasional STTRII Jakarta Beliau mengajar mata pelajaran filsafat di Sekolah Kristen Calvin dan juga seorang dosen di STTRII Jakarta Mari kita berbincang-bincang dengan beliau Pak Yadi, saat kita bicara tentang iri hati Mungkin bisa menolong para pemirsa bisa mengerti hal apa yang kita perlu perhatikan tentang iri hati Ya, iri hati itu pertama-tama seperti enam dosa maut yang lain adalah dosa yang sifatnya egoistik Jadi, kita itu diciptakan bagi orang lain, kita diciptakan untuk mengasihi Tuhan Tetapi kita itu di dalam ketujuh dosa maut itu terlihat sebagai makhluk yang melayani diri sendiri saja Dan memakai orang lain, memakai Tuhan seluruh dunia bagi diri kita sendiri Sikap yang egoistik Lalu yang kedua, iri hati itu memang tidak seperti pride yang melihat kepada diri sendiri Hieronymus Bosch itu punya lukisan pada abad pertengahan menggambarkan tujuh dosa maut Dia menggambarkan pride itu sangat menarik sekali Dia menggambarkan pride itu ada seorang yang membelakangi penonton Lalu orang itu melihat kepada suatu kaca Kaca itu diangkat sama setan Jadi orang itu hanya melihat dirinya sendiri Itu orang yang pride, yang congkak, dia hanya melihat dirinya sendiri Tetapi orang yang iri hati enggak Bosch menggambarkan orang yang iri hati itu melihat ke orang lain Dia melihat ke kantong orang lain Dia melihat ke pakaian orang lain Dia melihat ke anjing atau kucing milik orang lain Jadi dia melihat kepada orang lain Dia melihat ke luar setidaknya Tapi dia melihat bukan kepada orangnya Dia melihat kepada apa yang orang itu punya Yang dia tidak punya Atau dia tidak punya sebagus itu Lalu yang ketiga, iri hati ini adalah dosa yang jaraknya dekat. Jadi orang yang iri itu tidak iri kepada sesuatu yang jauh, tinggi di atas sana. Kita tidak iri sama Bill Gates atau Ratu Inggris, tidak terlalu jauh. Kita iri kepada kawan-kawan satu sekolah, waktu ketemu, waktu reunian, dan seterusnya. Kawan-kawan di sekitar kita, iri itu dosa jarak dekat. Yang keempat, iri hati itu juga pandai menyamar dia. Jadi dia penuh dengan rahasia. Orang yang iri seringkali tidak menyadari dia iri. Kalau orang yang rakus itu kan seringkali menyadari dia rakus ya. Tapi orang yang iri hati seringkali tidak, karena ini dosa yang penuh rahasia. Yang kelima, iri hati membuat kita itu suka sama yang underdog. Kita kurang suka sama yang hebat-hebat, yang selalu menang. Kita cenderung, misalnya saja waktu beberapa puluh tahun yang lalu saya masih ingat, itu zaman saya masih nonton sepak bola ya, itu satu ketika klub Ethiopia itu bisa masuk ke dalam babak semifinal. Wah, semua orang senang dengan itu. Kok bisa ya klub yang underdog itu kemudian bisa sampai kepada babak yang sangat bergensi. Iri hati membuat kita, nanti juga kita lihat, itu salah satunya didorong oleh iri hati. Membuat kita suka kepada yang underdog. Lalu yang keenam, iri hati itu juga punya ciri. Dia itu membuat orang yang melakukannya sebetulnya menderita. Jadi iri hati itu dosa yang tidak ada enaknya. Tapi anehnya, kita terus melakukannya. Jadi ini adalah semacam masokisme. Iri hati itu sifatnya masokis. Dan yang terakhir, iri hati itu menjadikan kita tidak bisa menjadi saluran berkat. Kenapa? Karena kita tidak suka orang lain senang. Kita tidak suka orang lain sukses. Kita tidak rela apalagi kalau senang dan suksesnya orang lain itu karena kita. Lebih-lebih lagi. Tapi kalau kita mau jadi saluran berkat, seperti yang Tuhan janjikan pada Abraham dan anak-anaknya, maka tentu saja orang lain menjadi lebih sukses, lebih bahagia karena kita dan kita turut bahagia. Nah itu jelas tidak akan bisa dialami oleh orang yang iri hati. Saya membayangkan kalau orang yang misalnya punya restoran gitu ya, terus dia bersebelahan sama restoran baru, baru buka. Terus restoran barunya itu lebih laku. Wah itu sulit sekali sepertinya ya untuk kita ikut berbahagia buat dia. Karena ini satu hal yang sangat real kita alami ya. Misalnya ada anak baru ikut dalam kelasnya. Ini kita bicara tentang sekolah atau konteks pekerjaan. Tiba-tiba seorang yang baru ikut perusahaan tersebut atau sekolah dalam kelasnya dan dia lebih cemerlang. Wah itu sulit sekali menerima ya karena tadinya dia yang baik ternyata jadi orang lain. Mungkin ada hal yang pemikiran yang bisa ditambahkan? Pertama-tama kita harus simpati juga kepada orang ini karena barangkali bukan tidak ada alasannya. Dia itu tidak bisa terima. Misalnya restoran sebelah itu sebetulnya punya masakan memang tidak seenak dia, tidak semurah dia, tetapi karena restoran itu baru, karena restoran itu dipublikasikan dengan besar-besaran, kasih diskon yang besar-besaran, dan segala skenario, maka orang jadi tertarik. Maka barangkali memang ada alasan. Mungkin anak baru atau karyawan baru itu memang tidak pandai bekerja, tapi dia pandai mengambil hati atasan. Barangkali memang ada alasan. Tetapi orang demikian seringkali hanya berfokus kepada alasan yang barangkali benar itu. Dia lupa bahwa ada alasan lain yang juga barangkali benar. Yaitu apa? Barangkali memang restoran sebelah lebih bagus. Barangkali memang karyawan baru lebih berkompeten. Barangkali memang ada alasan bos lebih suka dia, customer lebih suka restorannya baru. Nah itu yang seringkali orang yang iri hati harus mawas diri, saya kira. Tadi Pak Yadi mengatakan pride atau kesombongan, kecongkakan. Apakah ada kaitannya dengan envy, dengan iri hati ini? Saya kira ada. Para bapak-bapak gereja Padang Pasir itu mengatakan bahwa iri hati itu anak daripada pride. Seperti juga segala dosa yang lain itu anak daripada pride. Jadi kenapa orang iri salah satunya adalah karena dia itu congkak. Dia congkak tetapi dia mendapati realitasnya itu tidak mendukung. Maka dia iri. Nanti berikutnya kalau tertarik kemudian orang yang congkak lantas iri tapi kemudian dalam jangka waktu panjang dia tidak juga sukses, tidak juga bisa menunjukkan orang lain itu memang tidak sebagus dia. Jadi orang tetap melihat bahwa saingan dia itu lebih bagus dari dia. Maka dia akan mulai putus asa dan mulai masuk ke dalam apa yang disebut sebagai kemalasan. kemalasan atau kemarahan dan seterusnya. Artinya dari kecongkakan lalu menuju ke iri hati. Nah kalau kita melihat bahasa Inggris ada jealous, ada envy. Mungkin kita perlu mengerti sebenarnya apa sih yang mana dan yang mana ya untuk pemakaian katanya. Jadi nggak sembarangan I'm jealous, ternyata I'm envious. Saya kira seperti dalam bahasa Indonesia ada iri hati, ada cemburu. Jadi jealous atau cemburu itu biasanya orang definisikan sebagai begini. Kamu cemburu kepada apa yang adalah milik kamu. Jadi misalnya seorang suami itu cemburu mengenai istrinya. Karena ada pihak yang lain yang mengancam kepemilikan dia terhadap istrinya ini. Karena dia adalah yang sah untuk memiliki istrinya. Atau kamu bisa mengatakan mengenai Tuhan yang cemburu kepada gerejanya. Karena gereja adalah milik Tuhan. Dan Tuhan adalah milik gereja. Jadi semacam itu. Tetapi iri hati itu kebalikan daripada cemburu dalam hal ini. Karena iri hati itu exactly adalah kamu punya satu sentimen negatif mengenai sesuatu yang kamu tidak punya. Mengenai sesuatu yang orang lain punya. Jadi kita tidak bisa cemburu mengenai sesuatu yang kita tidak punya. Tapi kita iri hati mengenai sesuatu yang kita tidak punya. Artinya ini juga sangat terkait dengan hukum ke-10. Exactly. Ya hukum ke-10 itu menarik. Karena segala pelanggaran yang lain ya kita berzina, membunuh, mencuri. Itu sesuatu yang merupakan tindakan. Jadi kita melakukan, membunuh, melakukan, mencuri, melakukan, bersina, berbohong dan seterusnya. Tetapi kita waktu iri hati itu kita belum melakukan tindakan. Itu sesuatu sikap di dalam diri. Jadi kalau kamu iri orang lain tidak terluka, tidak rugi. Orang lain bahkan tidak tahu. Karena itu sikap hati di dalam. Tapi kita yang tahu dan kita yang terpengaruh. Kalau kita melihat tentang iri hati, menurut Pak Yadi itu apakah ada kaitannya dengan kalau seseorang mempunyai talenta yang terbatas, dia condong akan lebih iri terhadap orang yang talentanya lebih banyak. Atau sama aja orang yang bertalenta banyak juga bisa iri hati terhadap orang yang talentanya lebih sedikit dari dia. Bagaimana? Ya, di satu sisi kita bisa melihat ini cukup masuk akal seperti itu. Tapi kalau kita mengamati ke dalam realitasnya, sepertinya justru yang seperti ini agak jarang kita temui. Kita, contohnya di dalam Alkitab kita melihat Raja Saul itu iri kepada Daud. Dan kita tidak melihat Daud iri kepada Saul. Padahal Daud itu gembala saja, yang masih muda dan tidak ada memiliki sesuatu, sehebat Raja Saul. Tapi Saul iri kepada Daud. Daud tidak iri kepada Saul. Dan kita melihat dalam cerita-cerita di dalam sejarah, contohnya kita melihat ada Salieri, seorang musisi yang senior sekali, musisi kerajaan yang hebat, yang sudah established puluhan tahun diakui oleh dunia. Dia iri kepada Wolfgang Amadeus Mozart. Sedangkan Mozart itu seorang anak muda, yang masih hijau, anak ingusan. Tidak punya pencapaian terlalu menonjol dibandingkan Salieri pada saat itu. Tapi Salieri merasa iri kepada Mozart. Artinya tidak tentu. Lalu tadi Pak Yadi bilang kalau iri hati itu, ya itu tadi ya, bahwa kita bisa lebih iri terhadap orang yang lebih dekat sama kita, bukan orang yang kayak selebritis apa begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan buat para pemirsa, maksudnya bagaimana jarak dekat iri hati kepada orang-orang sekitar? Hah ya, jadi ada kaitan dengan yang pertama. Yaitu iri hati itu sebetulnya mau mengatakan, saya juga bisa loh. Tapi kalau misalnya ya, kamu bicara mengenai iri kepada Ratu Inggris, saya juga bisa loh jadi ratu. Itu kan konyol sekali, nggak mungkin lah kamu bisa jadi ratu. Saya juga bisa loh jadi Albert Einstein, ya itu nggak mungkin lah, kamu nggak bisa jadi Albert Einstein, atau Elon Musk, atau Bill Gates, itu sesuatu yang chancesnya kecil sekali. Tetapi kalau kemudian kita bicara mengenai kawan kerja kita di kantor, kita bicara mengenai adik atau kakak, kita bicara mengenai tetangga kita. Lalu kemudian dia itu bukan beli Lamborghini atau Ferrari, dia itu cuma beli misalnya mobil baru, Toyota Innova. Lalu kita bilang apa? Ah, saya juga bisa mestinya, tapi saking saja nasib tidak melakukannya adil kepada saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita iri hati kepada sesuatu yang dekat-dekat saja, yang kita merasa kita seharusnya layak juga untuk mendapatkannya. Menurut Pak Yadi itu, apakah realita adanya social media di mana kita bisa melihat orang lain dengan lebih mudah dibandingkan sebelumnya itu, sebenarnya mempertajam iri hati dan dosa ini? Saya kira iya, karena lebih mudah untuk kita melihat. Hanya sebatas klik, kita bisa mengintip kepada apa yang orang itu capai, orang itu punya. Sedangkan di zaman dulu misalnya, kita mau tahu kawan di sebelah kelas kita itu dapat nilai ujian matematika berapa, kita sudah harus bertanya, dan kita juga gengsi bertanya. Tetapi pada zaman sekarang, barangkali ada lebih banyak kemungkinan kita mengetahui hal-hal semacam itu. Sekarang saya pertanyaannya, mungkin akan saya balik, saya mau menjadi orang yang membagikan di media sosial. Menurut Pak Yadi, apakah Pak Yadi akan berkata atau memberikan saran bahwa, nah karena sebenarnya kita semua itu gampang jatuh dalam dosa iri hati, makanya jangan banyak-banyak share di sosial media. Nah ini menarik, karena apakah dosa itu tidak ada jika dia tidak muncul? Apakah dosa itu tidak ada jika dia itu tidak kemudian dilihat oleh orang lain sebagai dosa? Artinya, apa yang kita bisa lakukan itu hanya membuktikan bahwa dosa itu sebetulnya sudah ada di dalam sana. Jadi orang yang iri hati ketika dia melihat ada orang lain naik mobil baru, dipuji sama bos, disayangi sama customer atau sama dia punya fans, lantas dia hanya muncul saja iri hatinya. Tapi kalau tidak muncul, apakah itu tidak ada di dalam? Itu ada juga di dalam. Salah satu hal yang tadi Pak Yadi sebutkan adalah, iri hati itu sebenarnya penuh rahasia. Itu bisa dijelaskan, maksudnya bagaimana penuh rahasia? Penuh rahasia itu maksudnya begini, iri hati itu dosa yang memalukan kan ya? Jadi orang itu tidak ada yang bangga kalau dia itu iri. Kenapa? Karena dia mengaku dia iri, artinya dia mengaku dia tidak punya. Dia mengaku dia kalah gitu. Maka orang itu pasti tidak akan mengaku, ah saya itu iri sama kamu, tidak mungkin. Ah enggak, saya enggak iri. Yang dia punya itu lebih jelek daripada saya. Jadi orang itu tidak akan mengaku kekalahannya. Ini menyebabkan kemudian iri hati muncul sebagai dosa yang penuh rahasia dan penyamaran. Karena iri hati itu tidak mau terlihat dia. Contohnya, kita itu kalau melihat ada orang yang misalnya ya, sangat pelit pujian. Jadi ada orang dipuji, contohnya, hey apa kamu pernah mendengar si penulis A atau penulis B? Tulisannya bagus loh, kayak begini-begini. Orang yang iri hati akan berespon begini. Oh dia, iya sih, dia menulis untuk kalayak ramai, dia menulis tulisan populer, ya pantas saja dia laku, dan seterusnya. Itu mengimplikasikan apa? Mengimplikasikan bahwa saya juga bisa sih kalau saya mau, itu sih gampang aja, nilainya rendah. Nggak sebagus itulah, artinya barangkali saya sih punya lebih bagus. Tapi diam-diam, dia mengakui sebetulnya kalau dia iri, dia tidak punya itu. Saya membayangkan menjadi orang tua Kristen, karena kita mungkin mendengar ya, banyak anak-anak itu kan memberikan ujaran atau ucapan-ucapan di antara kakak dan adik ya, misalnya. Ah, kalau saya mau kerjaan juga bisa kok, kalau saya yang masak juga bisa enak kok, padahal dia nggak masak, kakaknya yang masak. Atau adiknya itu melakukan sesuatu, misalnya gampang lah, membuat mainan atau gambar yang bagus, dapat pujian dari orang tua. Nanti adiknya bilang atau kakaknya bilang, ah saya lagi nggak pengen gambar aja, gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang dari Pak Yadi bisa sampaikan kepada para orang tua Kristen saat melihat hal ini terjadi dalam keluarga. Mungkin ada hal-hal yang bisa orang tua lakukan untuk bisa tidak makin memupuk dosa itu. Ya, saya kira memang ada dua sisi di sini. Satu sisi adalah kita bersyukur setiap kali ucapan-ucapan seperti itu keluar. Kenapa? Karena seringkali itu jujur. Itu jujur menyatakan memang ada sesuatu di dalam yang perlu diperbaiki, sesuatu yang baginya Kristus mati dan bangkit, sesuatu yang kita jadi orang lebih baik kalau itu nggak ada. Jadi kita bersyukur kalau anak kita keluarin catulisan-catulisan semacam itu. Walaupun kita nggak bangga kalau itu kemudian didengar orang lain ya, tapi kita bersyukur kalau kita tahu jadinya. Dan kita juga kedua mengetahui bahwa kita sendiri juga masih bergumul di sana. Jadi kita sendiri itu masih berjalan jatuh dan bangun di dalam kita itu menanggalkan ketujuh dosa maut ini saya kira. Setiap titiknya, setiap dosanya itu. So, ketika anak-anak kita kemudian dengan polos mengatakan iri hatinya, kesombongannya, kemalasannya, kemarahan, dan seterusnya. Pertama kita harus bersyukur karena kita tahu. Kedua, kita juga harus tidak boleh just membiarkan atau mengikuti karena itu adalah jahat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Paulus mengatakan agar kita itu menyatakan kebenaran dengan lemah lembut, bukan? Kita menyatakan kebenaran dengan penuh belas kasihan seperti Kristus lakukan. Kristus ketika menegur kesalahan, memperbaiki kesalahan, dia di satu sisi menyatakan kebenaran. Tapi di sisi yang lain, dia itu tidak memukuli orang itu. Dia tidak mematahkan bulu yang terkulai. Jadi saya kira kita perlu untuk coba mengajak dia bicara, membuka percakapan, semacam itu. Sambil kita sendiri juga itu waspada agar kita tidak terjebak untuk memupuk sesuatu iri hati yang sudah ada. Dan artinya memang kalau respon orang tua yang mungkin langsung terkeras kepada anak, justru malah membuat dia tetap ada iri hati tetap di dalam begitu ya. Dia jadi menutupi karena gak mau ketahuan. Jadi dia diem aja tapi iri hati di dalam ya. Gimana mungkin? Iya, saya setuju dengan ini. Jadi nanti dia akan mengatakan, wah mama gak suka saya ngomong cetusan-cetusan semacam itu. Maka dia berhenti untuk mengucapkan cetusan-cetusan semacam itu. Tapi dia mengatakannya di dalam. Jadi dia tetap punya sikap iri kepada kakaknya, adiknya, temannya. Tapi dia tahu dunia itu tidak apresiat itu. Sehingga dia akan belajar katekisasi menjadi orang berdosa itu, yang kita juga belajar dari dunia. Sehingga kita menjadi alat bagi dunia ini. Dan di sana saya kira ya kita harus waspada. Sebenarnya ngeri ya, karena jadi orang tua itu kalau kita tidak sadar betapa besarnya tanggung jawab membentuk hati, ini semua itu terlewatkan terus. Jadi akhirnya yang kecil itu bibit jadi besar begitu dan udah gak bisa terkontrol kan. Iya, iya, iya. Betul. Karena kita jadi reaksioner kepada anak itu. Kita kesal, kita tunjukkan kesal kita. Anak kita ikut kesal mungkin, lalu menunjukkan kesal dia. Tapi karena kita lebih besar, kita punya kekuasaan, kita bisa menang. Dia kalah dan seterusnya. Tapi nanti dia bilang, tunggu tanggal mainnya. Jadi ya, itu akan lewat begitu saja dan anak itu akan tumbuh besar tanpa barangkali mengenal anugerah Tuhan yang tersedia bagi dia sebetulnya. Di program ini kami ingin juga bisa menghimbau para orang tua Kristen untuk tidak pernah melihat peran sebagai orang tua itu peran yang tidak penting. Karena justru hal-hal yang tertangkap di rumah dari percakapan itu penting sekali dan perlu artinya kehadiran kita di kehidupan anak-anak. Kalau enggak, kita tidak bisa tahu pergumulan mereka apalagi memperbaiki sikap hati begitu ya. Saya lanjutkan ya Pak ya. Tentang hal iri hati, tadi Pak Yadi sempat mengatakan bahwa iri hati itu sebenarnya gak ada enaknya gitu. Maksudnya apa? Ya, jadi misalnya begini. Kalau kita itu dosanya rakus ya. Waktu kita berkanjang dalam dosa rakus itu kan enak, kita makan-makan. Bahkan orang yang dosanya marah, dia melampiaskan dosa marahnya. Misalnya seperti kalau Anda nonton film Hulk gitu ya. Hulk waktu mengamuk, dia hancur-hancurkan itu tank musuh dia. Itu nikmat sekali. Tetapi dosa iri hati ketika orang itu sedang iri, dia sedang menghancurkan dirinya sendiri dan dia sendiri tahu itu sesuatu yang tidak nikmat itu. Dia lakukan. Orang lain kalau tahu diiri barangkali justru akan lebih nikmat. Saya bagus juga ya, ternyata ada orang iri sama saya gitu. Tapi untuk dirinya sendiri, tidak ada nikmat ya. Berkanjang dalam iri hati itu. Tetapi dia juga dosa yang mencandu. Seperti segala dosa yang lain, dia juga mencandu. Jadi kita melakukan sesuatu yang menyakiti diri kita dan kita tidak berkuasa menghentikannya. Tadi juga Pak Yadi sempat bilang bahwa iri hati itu membuat dia lebih senang dengan orang yang underdog. Mungkin underdog juga itu apa? Mungkin bisa dijelasin oleh Pak Yadi. Underdog itu jadi maksudnya begini. Sesuatu yang orang banyak itu lihat sebagai biasa-biasa. Atau bukan pemenang. Bukan terlalu sukses. Jadi dosa iri hati ini seringkali kita bisa lihat indikatornya adalah kalau kita itu cenderung tidak suka dengan melihat kesuksesan orang lain. Kita tidak suka melihat keunggulan. Ini ciri-cirinya yang kita perlu waspada ya. Iya, kita tidak suka itu. Jadi kita suka dengan sesuatu yang tidak mengancam, sesuatu yang biasa-biasa saja. Yang mediocre, kita suka itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa bear satu kebenaran bahwa kita kalah, bahwa barangkali kita terlalu malas untuk berusaha, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tidak bisa terima itu. Tapi barangkali itu kebenaran. Saya tidak mengatakan sudah pasti itu kebenaran ya. Karena hidup ini ada banyak faktor ya. Jadi orang itu tidak sukses, dia tidak disukai orang, dan seterusnya. Itu faktornya banyak. Tidak tentu salah dia. Tetapi orang yang iri hati akan mengatakan, sudah pasti bukan salah saya. Sudah pasti karena hidup ini tidak adil. Sudah pasti karena bos saya tidak adil. Orang tua saya tidak adil. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tuhan tidak adil pada akhirnya. Jadi dari dosa ini, kemudian kita melihat salah satu indikatornya, kita itu cenderung suka kepada yang tidak sukses. Dan kalau ada sesuatu yang hebat-hebat, kita dengar orang mengatakan mengenai seseorang yang lain, kita akan cenderung mekecil-kecilkan itu. Enggaklah, enggak sehebat itulah. Jadi yang disebutkan oleh Pak Yadi ini adalah sebenarnya untuk menolong setiap kita, untuk bisa berkaca, gitu ya. Untuk melihat ke dalam. Karena seringkali kita kan lebih mudah melihat ke luar. Melihat ke dalam itu orang seringkali enggak mau. Atau apalagi membongkar-bongkar diri sendiri. Jadi semoga lewat program ini kita bisa mulai berkaca ya, bahwa mungkin ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Dan kita lanjut ya. Bahwa lewat iri hati ini, dosa ini, kita enggak bisa jadi saluran berkat. Maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan? Maksudnya begini. Karena ini dosa yang memenghalangi kita, menghalangi kita untuk tertawa bersama yang tertawa. Untuk merayakan bersama yang punya alasan merayakan, yang sukses. Ini adalah dosa yang membuat kita itu kepingin melihat orang lain itu meratap sebetulnya. Atau setidaknya melihat orang lain tidak usah tertawa saja. Karena tertawamu itu mengingatkan aku, aku ini tidak bahagia. Perayaanmu mengingatkan aku, aku ini gagal, tidak berhasil. Jadi masalah dengan dosa ini adalah kita seolah-olah berdoa agar tidak ada hal-hal baik terjadi pada orang lain. Dan kita satu step saja harus mengakui barangkali kita senang juga loh kalau ada orang lain gagal. Sebenarnya mengerikan juga tapi sangat-sangat real ya. Karena kalimat bahwa tidak bisa bergembira dengan orang lain yang bergembira. Kalau kita benar-benar tarik ke hal yang kita hadapi sehari-hari. Ini seringkali terjadi. Saya membayangkan seseorang yang sekolah ataupun dalam pekerjaan melakukan hal yang sama tapi yang dipuji dia. Ya, ya. Lalu kita ada nggak senang di dalam. Dan pertanyaannya, bukankah itu normal kalau saya kurang senang bahwa saya bekerja keras untuk itu sama-sama tapi dia yang dipuji saya enggak. Ya, ya. Saya harus bagaimana dong kalau begitu? Gimana tangkapan? Saya kira seperti yang tadi saya katakan, bukan tidak ada alasannya. Dan alasannya seringkali benar. Tetapi respon kita terhadap hal itu yang seringkali overreaksi. Jadi, ya kita bisa mengatakan alasannya dengan baik-baik. Misalnya kalau, contohnya ya, kalau ada satu produk kemudian itu berhasil, dipasarkan, ada keuntungan dari sana. Lantas kemudian nama kita sebagai salah seorang desainer itu tidak disebutkan. Saya kira kita berhak dan harus bahkan untuk mengangkat hal itu. Kenapa? Supaya ada keadilan, supaya ada kebenaran. Saya kira kita tidak bisa membiarkan orang lain juga berkanjang dalam dosa, dalam kebohongan. Ya, karena seringkali orang juga seperti ini. Kita sendiri jangan-jangan seperti itu juga. Ya, jadi di mana kita punya pekerjaan tidak dapat kredit, saya kira satu sisi kita boleh juga untuk menyatakan kebenarannya. Tetapi di sisi yang lain, perkara bahwa kita sebegitu peka sama hal itu secara tidak seimbang. Jadi, artinya kalau kita yang tidak dapat kredit, kita marah. Tapi orang lain yang tidak dapat kredit, kita biasa-biasa saja. Atau, kalau orang lain dapat kredit, padahal itu juga memang kredit dia. Kita tidak rela. Kita tidak bisa turut berbahagia sama dia. Nah, itu ada yang salah di situ, saya kira. Jadi, bagaimana nih kalau ada pemirsa yang berkata, Oke, oke, saya sudah dengar semuanya ini nih. Lalu, bagaimana dong bantu saya kasih jawabannya nih? Apakah ada hal-hal yang harus saya perhatikan? Adakah pelatihan-pelatihan rohani yang harus saya perhatikan? Bagaimana? Ya, ya. Mengenai pelatihan rohani ya, spiritual exercise ini. Saya kira secara protestan itu kita mesti memahami spiritual exercise itu sebagai di dalam kerangka ini. Kita orang berdosa, kita tidak bisa menolong diri sendiri. Tapi kita orang berdosa, Kristus sudah menolong kita. Tapi Kristus menolong kita agar kita itu dilahirbarukan, agar kita itu boleh disucikan hari demi hari. Dan di sana ada sesuatu bagian kita. Nah, bagian kita ini pun tidak terlepas dari anugerah Tuhan. Karena Tuhan memampukan kita melakukan bagian kita. Apa bagian kita? Bagian kita saya kira disebut oleh Luther dalam 95 tesis dia itu ya. Jadi pada bagian pembukaan dia mengatakan, seluruh hidup manusia itu adalah suatu perjalanan pertobatan. Perjalanan pertobatan. Nah, saya kira di sini kita sebagai orang protestan juga perlu untuk mengakui ya. Kita sangat sering itu mendengar atau mengkotbahkan mengenai anugerah Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh pengampunan, Dia menyelamatkan kamu. Tetapi kita lupa sisi yang satu yaitu apa? Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang bertobat. Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang mengaku dosa, kepada mereka yang hancur hatinya. Berbahagialah mereka yang miskin, kata Yesus. Dan kita pun percaya bahwa pengakuan dosa ini, pertobatan ini, itu adalah pekerjaan roh kudus. Tapi itu juga adalah bagian kita. Nah, jadi artinya bagaimana kita boleh mengaku dosa setiap hari, bagaimana kita boleh untuk berjalan dalam penyesalan, berjalan dalam juga menerima anugerah Tuhan setiap hari dalam urusan iri hati. Poin pertama tentu saja, kita harus lebih banyak melihat kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Instead of apa yang Tuhan berikan pada orang lain. Karena apa yang Tuhan berikan pada kita, barangkali kita tidak mau lihat, makanya kita anggap nggak ada. Dan barangkali itu juga Tuhan nggak kasih kepada orang lain. Yang kedua, artinya apa ketika kita melihat apa yang Tuhan berikan? Respon kita adalah, ini sangat Calvinis, respon kita adalah bersyukur. Dari ucapan syukur itulah, kalau kita melihat kerangka daripada katekismus Heidelberg, dari ucapan syukur itulah muncul kita berespon dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi dedikasi kita, pelayanan kita, kita mentaati sepuluh hukum Allah, dan seterusnya. Itu semua adalah dalam rangka mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya, jadi solusinya apa untuk iri hati? Solusinya saya kira kita melihat kepada apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita bersyukur, kita melihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Lalu yang kedua, saya kira berkenaan dengan orang lain. Kita melihat apa yang orang lain kurang, yang kita punya. Yang barangkali itu titipan Tuhan. Untuk kita boleh menolong orang lain, lebih merayakan, lebih bersyukur kepada Tuhan. Bottom line ini adalah manusia berdosa itu membenci Tuhan, dan membenci orang lain. Padahal apa yang Tuhan tuntut dari manusia adalah mencintai Tuhan dan mencintai orang lain. Maka solusi bagi iri hati adalah sama, kita menyadari iri hati sebagai kita membenci Tuhan karena tidak kasih kepada kita yang dia kasih pada orang lain. Kita membenci sesama karena dia punya sesuatu yang kita tidak punya. Maka solusinya, kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah beri, dan kita melihat pada orang lain, barangkali ada sesuatu yang Tuhan titip sama kita untuk menggenapkan apa yang kurang pada orang lain. Bagi kemuliaan Tuhan. Kalau ada yang bertanya dan berkata kepada Pak Yadi, saya mencoba untuk menulis berkat-berkat Tuhan setiap hari misalnya. Mungkin itu salah satu hal yang bisa dilakukan, menuliskan menghitung berkat. Dan saya juga mencoba untuk mendoakan orang lain yang saya lagi kesel gitu, karena dia lebih sukses. Susah untuk saya berdoa buat dia, cuman saya coba. Mungkin, mungkinkah itu juga salah satu hal yang bisa kita lakukan, ada hal yang lain lagi mungkin yang dari Pak Yadi? Coba untuk mengapresiasi apa yang dia adalah kelebihan, lalu kemudian belajar dari itu, dan menikmati berkat-berkat dari kesuksesan orang itu. Karena ketika seseorang di dalam Tuhan, dia punya banyak, Tuhan katakan dia dituntut banyak. Dia dituntut banyak untuk mengolahnya dan membagi-bagikannya. Tapi barangkali kita menutup hati kita untuk menerima pembagian itu. Karena kita tidak sudi, saya tidak butuh itu, saya juga punya. Tetapi, kalau kita membuka hati kita dan kita turut menikmati segala berkat-berkat Tuhan yang tersalur lewat orang itu, dalam segala bentuknya, maka barangkali kita bisa lebih bersyukur atas pemberian Tuhan, yang salah satunya adalah pemberian Tuhan itu orang itu bagi hidup kita. Dan itu titik awal di mana kita bisa secara genuine keluar dari iri hati kita. Jadi, saat kita bicara tentang iri hati, bisa nggak kita bilang bahwa iri hati itu adalah dosa yang sangat masuk ke segala lapisan? Kaya, miskin, tua, muda. Bagaimana menurut Pak Yadi? Ya, saya kira itu benar sih. Jadi, iri hati itu bukan dilakukan oleh orang yang miskin kepada yang kaya saja. Walaupun ini juga ada benarnya. Tetapi juga, iri hati terjadi di antara orang-orang lapisan atas. Iri hati terjadi di antara orang-orang lapisan bawah. Orang sakit kepada orang sehat barangkali. Tetapi, orang yang sehat juga iri satu sama lain. Orang yang sakit juga iri satu sama lain terhadap perhatian dokter, terhadap perhatian di dalam kelas-kelas tertentu. Orang yang pandai itu menjadi objek iri hati orang katakan. Tetapi, orang yang pandai juga bukan berarti makin pandai dia makin bebas dari iri hati. Tidak juga. Orang yang sukses, orang katakan itu objek iri hati. Jadi, orang iri sama mereka. Mereka iri sama siapa? Tapi, mereka sendiri kalau ditanya, sebetulnya juga tidak lepas daripada iri hati. Jadi, ini dosa semua orang. Saya setuju. Ada hal-hal mungkin yang terakhir yang bisa disampaikan oleh Pak Yadi kepada para pemirsa sebagai penutup mungkin ya. Saran atau masukan bagi para pemirsa. Saya kira begini. Jadi, setiap kita itu terjangkit seluruh dari ketujuh dosa maut ini. Jadi, termasuk iri hati. Setiap kita iri. Tapi, kita ada yang mengakuinya, ada yang tidak. Dan, semakin kita memahami diri kita, kita akan semakin menyadari betapa dalam kita terjatuh dalam segala dosa maut itu. Termasuk dosa iri hati. Dan, bagaimana itu mengerangkeng kita, menyempitkan kita, mengkerdilkan kita. Dan, membuat kita kurang bisa menikmati anugerah Tuhan. Kurang bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan, dosa itu kemudian membuat kita apa? Kata Luther, dosa itu membuat kita semakin bisa menyadari betapa besar anugerah Tuhan bagi kita. Dosa itu membuat kita semakin menyadari betapa kita tidak berdaya untuk menolong diri sendiri. Dan, dengan demikian, kita kemudian bisa semakin mengerti bagaimana Tuhan menolong kita. Dan, makin bersyukur dan anehnya ketika itu terjadi, kita juga akan menyaksikan bagaimana kita pelan-pelan Tuhan angkat keluar dari dosa itu. Sehingga kita semakin banyak alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan, juga semakin sedikit alasan untuk iri hati kepada orang lain. Terima kasih Pak Yadi dan terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada. Kiranya program ini telah menjadi berkat bagi Anda sekalian. Saya Leonie, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.